selamat menikmati berikutnya admin akan share mengenai informasi dan jadwal seleksi administrasi sasaran kategori B PEPG dalam jabatan tahun 2023 di awal di video-video admin sebelumnya itu sudah diulas mengenai yang kategori A jadi jangan salah Anda harus tahu posisi Anda ada pada kategori A atau kategori B yang bagi belum paham mengenai kategori A dan B bisa dicari di video admin sebelumnya informasi dan jadwal seleksi administrasi sasaran kategori B PEPG dalam jabatan tahun 2023 ada syaratnya disini ada A dan B nya kita ulas sedikit syarat administrasi untuk yang kategori B ini satu syarat administrasi bagi guru yaitu A hasil pindai scan ijasa S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi guru yang memiliki ijasa S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Dijen Dikti sudah jelas disini harus scan terlebih dahulu yang kedua hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli fotokopi legalisir Dinas pendidikan provinsi kabupaten kota ya SK pengangkatannya terus yang C hasil pindai atau scan asli atau fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut 1. SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir Dinas pendidikan provinsi kabupaten kota atau BKD SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 bagi guru P3K asli fotokopi legalisir Dinas pendidikan provinsi kabupaten kota atau BKD SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021-2022 dan 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah negeri atau asli fotokopi legalisir Dinas pendidikan provinsi kabupaten kota atau BKD yang keempat SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021-2022 dan 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau asli fotokopi legalisir ketua yayasan yang D nya disini hasil pindah sken pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022-2023 sampai dengan 2023 asli fotokopi legalisir kepala sekolah hasil pindah sken fakta integritas yang ditandatangan dan dibubuhi matre 10.000 rupiah format terlampir pada lampiran 5 ya contohnya ini mengenai fakta integritas ini ada di pada lampiran 5 nanti ya nanti admin share juga yang kedua adalah syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas kepala sekolah ya sebagai kepala sekolah yang A hasil pindah sken ijazah S1 atau D4 asli fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari dirjen dikti yang B nya hasil pindah sken pengangkatan pertama sebagai guru atau asli fotokopi legalisir dinas pendidikan provinsi kabupaten kota yang C nya hasil pindah sken SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah asli atau fotokopi legalisir SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh dinas pendidikan atau badan kepegawaian daerah provinsi kabupaten kota bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang keduanya ketua yasan bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat hasil pindah sken fakta integritas yang ditandatangan dan dibubuhi materi Rp10.000 format lampir pada tampiran B jadi disini untuk yang kategori B ini sudah jelas syarat-syaratnya ya A, B, C, D, E itu bisa dipahami, dijelah, dilihat atau di screenshot kalau perlu ini ya nantinya karena ini harus segera di sken dan harus segera disiapkan ya apabila Anda ingin lolos administrasi pada seleksi administrasi PPG ini ya terus mengenai jadwal ya mengenai jadwal ini disini juga sudah jelas bagi yang kategori B ini eh maaf bagi yang kategori B ini jadwal pelaksanaannya oke pendaftaran atau pengajuan berkas sebentar lagi ya tanggal 30 Mei sampai 11 Juni 2023 ini adalah sebagai pendaftaran atau pengajuan berkasnya perbaikan berkasnya 12 sampai 28 Juni 2023 untuk verifikasi dan validasi oleh petugas itu 12 Juni sampai dengan 1 Juli 2023 pengumuman hasil 5 Juli 2023 apakah nanti Anda dikatakan layak administrasi dan sehingga nanti mendapatkan undangan untuk mengikuti proses PPG ya besar harapan dari admin semoga nantinya semua Bapak Ibu yang melihat atau mengikuti channel saya ini nantinya insya Allah lulus semua pada acara atau pada seleksi administrasi berkas ini baik yang kategori A ya baik yang kategori A sasaran kategori A maupun yang kategori B nantinya bisa lolos administrasi sehingga bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti prites yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2023 ini karena nanti Bapak Ibu apabila sudah lolos prites dan mengikuti kegiatan PPG sampai lolos akhirnya nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik dan Bapak Ibu semua nanti sudah layak dikatakan sebagai seorang profesional guru profesional karena sudah mempunyai sertifikat pendidik dan juga sangat besar sekali manfaatnya bagi kesejahteraan guru-guru semua nantinya karena nanti akan segera mendapatkan tunjangannya amin amin baiklah kalau Bapak Ibu merasa video ini sangat-sangat bermanfaat mohon silakan like, share, komen bagi yang belum subscribe mohon subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya supaya admin lebih semangat lagi dalam menginformasikan lewat Youtube ini mengenai informasi seputar dunia pendidikan oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh